Kemungkinan kulit saya karena obat kemoterapi akan menjadi hitam. Hitam itu disebabkan karena adanya sel-sel mati yang tidak bisa lepas. Dan regenerasi kulit di wajah itu tidak bagus. Nah, seringkali juga terjadi luka-luka kecil yang tidak kita sadari dan luka-luka itu menjadi pintu masuk bakteri. Itu yang menyebabkan juga terjadinya jerawat. Hai, hai. Jumpa lagi dengan Benedikta Bono Widya. Apa kabar ya, teman-teman? Hari ini aku akan sharing tentang masker wajah. Jadi, menurut info dokter, salah satu yang akan diganggu oleh obat kemoterapiku yang sekarang sedangku jalani, yaitu bagian muka hidung sekitar sini sampai lungannya akan menghitam. Video ku yang lalu, saya bicara pada jari, kaki, dan tangan kali ini di wajah. Untuk menghindari atau memperlambat proses menghitamnya kulit di wajahku, aku menggunakan perawatan yang pertama, menggunakan krim yang diberikan oleh dokter. Ini harus setiap hari dipakai. Itu enam kali dalam satu hari, jadi setiap kali itu jaraknya itu empat jam, empat jam, kayak gitu. Nah, kemudian aku juga menggunakan untuk perawatan wajahku adalah face cream yang dibuat oleh Kayanti. Ini kalau aku pakai jeda ya, jadi jeda dari antara empat jam itu aku pakai untuk menggunakan face cream ini. Dan yang ketiga yang aku lakukan adalah merawat wajahku menggunakan masker. Nah, masker yang seperti apa yang dibuat oleh Kayanti? Jadi, untuk masker itu bahan-bahan yang digunakan adalah Greek yogurt. Greek yogurt ini dibuat oleh Kayanti sendiri. Kemudian, madu manuka dengan UMF 15+. Berikutnya, olive oil yang sudah diinfus. Kemudian, VCO. Ini VCO. Extra virgin coconut oil. Kemudian, kemudian, albuka yang sudah matang. Dan, se-perangkat essential oil. Apa aja yang digunakan essential oilnya? ada Organic tea tree. Kemudian, Myr. Frankincense chakra. Kemudian, Evening prime rose oil. Kemudian, rose geranium. Geranium. Dan yang terakhir, ini adalah rose absolute. 100%. Nah, itu tadi dari bahan-bahan yang digunakan. Peralatan yang digunakan, yang pertama adalah ini dulu, mangkok. Lebih baik, mangkoknya dari kaca atau beling atau juga keramik. Jangan menggunakan dari stainless steel ya, teman-teman ya. Usahakan dihindari tidak menggunakan stainless steel. Kemudian, ada juga beberapa peralatan lain. Pisau, tentunya digunakan untuk nanti memotong alpukat. Kemudian, sendok makan. ini untuk mengukur beberapa bahan tadi. Sendok makan, sendok teh. Nah, sedangkan ini adalah sendok-sendok kayu. Sendok kayu ini nanti dipakai untuk yoghurt dan madu. Usahakan untuk yoghurt dan madu menggunakan sendok kayu. Sendok plastik. Saya pakai sendok kayu. Saya kembalikan dulu. barang-barangnya. Oh, dan satu lagi, teman-teman. Saya lupa ini. Ada kuas yang nanti saya gunakan untuk mengoles masker di wajah aku. Oke. Sebelum aku mulai praktekin ya, aku ini dulu. Kenapa menggunakan alpukat? Vitamin yang ada pada alpukat ini mampu membersihkan wajah dengan mengangkat sel-sel kering yang mati. Hebat ya. Kemudian wajah juga menjadi lembut dan kenyal. Kemudian itu Greek Yoghurt. Greek Yoghurt. Greek Yoghurt ini manfaatnya apa teman-teman? Membantu memperbaiki kulit yang kering dan kasar. Mencegah penuaan dini. Kemudian yang ketiga melarutkan sel kulit yang mati dan yang menumpuk pada pori-pori wajah yang menyebabkan kulit kita menjadi kusam dan agak gelap. itu Greek Yoghurt. Kemudian ada yang tertinggal satu kelihatannya unsur atau bahan yang tadi yaitu vitamin E. Teman-teman vitamin E tadi saya tertinggal ini bahannya fungsinya vitamin E apa? Dia mampu melindungi kulit dari kerusakan yang disebabkan oleh radiasi bebas vitamin E. Berikutnya tadi saya menyebutkan ada VCO. VCO ini meningkatkan antioksidan serta meningkatkan kolagen pada kulit. Nah manfaatnya apa? mempercepat penyembuhan kulit, menyamarkan bekas-bekas luka pada kulit di wajah dan juga menekan infeksi pada luka. Ini VCO. berikutnya adalah minyak zaitun atau olive oil. A dia banyak mengandung vitamin. Ada vitamin A, D, E, dan K. Manfaatnya apa? Vitamin-vitamin tadi yang saya sebutkan itu bermanfaat untuk kulit. bisa meredakan kondisi kulit yang kering, gatal-gatal atau meradang. Ini tadi olive oil ya. Dan memperbaiki sel kulit yang berlangsung secara alami. Sekarang kita masuk pada essential oil. yang semuanya terkait sama tadi ya. Yang ada tulisannya rus. Yang pertama adalah ini ya. Rus absolute 100%. Dia memiliki sifat anti antioletik. Antioletik dan mengurangi kecemasan serta afrodiasial. Afrodiasial. Itu hebatnya dia dan manfaatnya apa teman-teman? Meredakan nyeri dan peradangan. Kemudian meningkatkan kualitas kulit secara keseluruhan. jadi bisa tidak hanya untuk di wajah sebenarnya. Terus meningkatkan juga sirkulasi darah. Yang saya maksud sirkulasi darah yang berada di bawah kulit. Sehingga wajah kita berkilau secara natural. Selain itu dia membunuh bakteri. Itu tadi rus absolut. Berikutnya adalah mari kita lihat dulu ada satu lagi di mana oke evening prime rose oil dia mengandung gamma indenic acid. manfaatnya apa? Meredakan jerawat jadi kalau punya jerawat-jerawat pakai ini saja. Menjaga kulit agar tidak terjadi peradangan. Oke dan menjaga kelembapan kulit serta menyehatkan kulit. Bagus banget ini. Evening prime rose dan yang terakhir rose geranium oil. Dia esensial oil yang dilengkapi dengan zat antibakteri. Manfaatnya mengatasi masalah kulit yang berjerawat dan menjaga kelembapan sel-sel kulit. Oke itu tadi teman-teman. Apa alasan saya menggunakan bahan-bahan yang tadi tadi saya kan sudah jelasin sama teman-teman bahwa kemungkinan kulit saya karena obat kemoterapi kan menjadi hitam. Jadi hitam itu disebabkan karena adanya sel-sel mati yang tidak bisa lepas dan regenerasi kulit di wajah itu tidak bagus. Nah seringkali juga terjadi luka-luka kecil yang tidak kita sadari dan luka-luka itu menjadi pintu masuk bakteri. Itu yang menyebabkan juga terjadinya jerawat. Jadi itu tadi kenapa saya menggunakan apa namanya bahan-bahan ini dan sudah saya jelaskan tadi manfaat dari bahan-bahan ini untuk menjaga kulit wajah kita. Oke sekarang kita coba ya untuk meramu bahan-bahan tersebut. Oke kita mulai. Pertama adalah Greek yogurt satu sendok makan Greek yogurt teman-teman ini sendok makan eh sendok makan dan ini terbuat dari kayu saya letakkan dalam mangkok Greek yogurt selesai Greek yogurt berikutnya adalah madu manduka madu manduka dan ini hanya satu sendok teh madu manduka madu juga menggunakan sendok air teman-teman setengah sendok teh sayang nih selanjutnya adalah olive oil ini juga satu sendok teh satu sendok teh berikutnya berikutnya visio satu sendok teh juga satu sendok teh visio kemudian kemudian buah buah alpukat buah alpukatnya alpukatnya tidak satu utuh begini ya teman-teman kita hanya perlu setengah kita coba dulu ya baru nanti esensial oilnya baru kita teteskan di dalamnya satu tetes tea tree itu dibutuhkan satu tetes oke satu tetes kemudian vitamin A satu tetes oke berikutnya franken 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 dua tetes satu dua mir dua tetes dua tetes maaf ya dua tetes u sudah dua tetes satu tunggu satu dua oke cukup bunga 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 tiga serangkai dari rose masing-masing dibutuhkan tiga tetes saya masukkan dulu ini evening evening prime rose tiga tetes satu dua tiga kemudian rose geraniu juga tidak tiga tetes tiga tetes satu dua tiga dan yang terakhir yang terakhir adalah rose absolute terakhir maaf ya ini gampang susah bukanya tiga tetes juga satu dua tiga kita cium ya kita cium dulu bau rose rose wangi wangi banget rose oke saya campur nah aromanya wangi seneng saya mencium aroma rose oke selesai sudah sekarang saya mau memakainya tapi sebelumnya jadi teman-teman sebelumnya harus ingat kita bersihkan muka dulu baru pakai masker saya minta kai anti bantu saya pakai masker ya jadi sebelum teman-teman pakai masker kita bersihkan dulu wajah kita ya menggunakan cairan cairan ini cairan ini dibuat juga dibuat sendiri oleh kai anti kita sharing nanti dalam pertemuan dalam apa video saya berikutnya ya bersihkan dulu lah wajah selesai saatnya menggunakan masker teman jadi meramunya itu harus benar-benar halus seperti ini ya halus seperti ini kalau sudah baru bisa kita pakai sekarang aku mencoba masker sendiri ya kalau memakai masker itu dari bawah dibawah ke atas kenapa demikian kemudian supaya kulit kita tidak kendor karena dia akan sesaat akan kaku gitu kan kulitnya tidak kendor nah aku merasa sudah cukup aku pakai maskernya sekarang kita diamkan selama 30 menit hai setelah 30 menit didiamkan sekarang saatnya membersihkan tapi sebelumnya aku mau cerita jadi ketika masker ini secara perlahan-lahan mengering gitu yang aku rasakan cuman tidak 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 ada rasa gatal gak ada cuman terkesan bahwa kulitku itu apa mengencang ya si maskernya itu mengencang di kulitku itu aja itu yang aku rasakan kalau gatal-gatal dan sedikit apa misalnya celekit karena luka kayak gitu tidak ada oke saatnya aku usihkan buka sudah muka aku sudah bersihkan teman-teman sudah bersih kalau aku pegang gini kulit kulit terasa kenyal dan saya gak tahu ini masih basah ya jadi saya belum tahu kelihatannya dia akan menjadi lembab kulitnya jadi kulit lebih baik lebih bagus aku informasikan bahwa air yang aku gunakan ini adalah air biasa tidak perlu dikasih es tapi kalau teman-teman mau menggunakan air hangat silahkan saja tapi karena saya tidak boleh menggunakan air hangat jadi saya menggunakan air biasa sudah itu kita keringkanlah pakai handuk kering kalau benar-benar sudah kering sekarang saatnya aku menggunakan face cream oke teman-teman sampai jumpa di video ku berikutnya aku akan sharing tentang merawat terambutku ya dan ingat subscribe subscribe like share dan komen komen tadaa 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 tadaa